Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gue Sir Gene Ratcliffe, pemilik baru dari Manchester United ini Memiliki rencana Bukan hanya memperbaiki squad Manchester United Yang disebutkan dalam Atau direncanakan ya Dalam tempo berapa? 2-3 tahun lagi Atau 2-3 musim lagi ini Akan Apa ya? Dibawa Ke jalur perburuan gelar juara Terutama mungkin di kompetisi domestik Untuk mengejar ketertinggalan dari Dari Liverpool Mungkin juga dari Manchester City Namun ada juga sebuah obsesi dari Sir Gene Ratcliffe Dimana Sir Gene Ratcliffe ini ingin Membangun Old Trafford Nah Terkait dengan membangun Old Trafford ini Ada Paling tidak ada 3 pilihan ya Yaitu nomor 1 Memperluas Tribun Old Trafford Di sisi Sir Bobby Charlton Stand Dimana Sir Bobby Charlton Stand Yang rumit disana karena ada jalur kereta api Lalu Memperbarui Old Trafford Mungkin dengan Menambah atau merubah atap Merubah Bangunannya itu sendiri Atau yang ketiga Yaitu dengan Membuat stadion yang baru Nah hal ini kan juga sempat dibahas Bagaimana Sir Gene Ratcliffe melihat Lahan yang dimiliki oleh Manchester United Di sekitar stadion saat ini Yang punya peluang Akan digunakan untuk membangun Old Trafford yang baru Nah Ada sebuah channel Bondi Bot ya Dimana Ini bagus ya Sobat Fubulatit bisa juga Mengunjungi dan nanti Di deskripsi gue juga sertakan linknya Dimana di Bondi Bot ini Membuat animasi Opsi-opsi Yang bisa saja diambil oleh Sir Gene Ratcliffe Oleh Enios Terkait dengan Old Trafford Oke Gue ingin membahas Hal tersebut Karena menurut gue ini cukup menarik Sangat menarik Bahkan Bagaimana Stadion itu kan juga Sebenarnya Untuk fans Karena Sepak bola itu sejatinya Nontonnya memang di stadion Dan bagaimana pengalaman Experience ini juga yang ingin Ditonjolkan oleh Sir Gene Ratcliffe Oleh Enios Kepada fans Manchester United Supporter Manchester United Yang Selama bertahun-tahun ini Ditinggalkan Menurut gue oleh Glazer Dengan Ya Tidak terurusnya Old Trafford Fasilitas disana Dan lain-lain Sehingga Fans Manchester United ini Jika dibandingkan Dengan fans klub lain Ketika mengunjungi Stadionnya masing-masing itu Berbeda Gue sendiri yang punya Kesempatan untuk berkunjung Ke beberapa stadion Juga merasa Old Trafford ini butuh Banyak Perbaikan Oke Langsung saja Dari Bondi Bot Ini merupakan Stadion saat ini Actual stadion Dari Manchester United Ini akan beberapa menit Ini merupakan Opsi A Opsi A Yaitu adalah Ada opsi B juga Jadi ada 3 opsi disana Nanti akan dijelaskan Dan opsi A Plus opsi B Lalu Ya Ini merupakan Pengembangan Stadion Dari Old Trafford Dan opsi C Dimana membuat Old Trafford yang baru Dan ini menurut gue Sangat menarik Oke Langsung saja Langsung saja Jadi ada 4 opsi Opsi A Opsi B Opsi A Plus B Dan juga Opsi C Kita mulai Dari Opsi A Duluan Nah Untuk opsi A Ini adalah Expand Atau perluasan Dari Old Trafford Saat ini Bisa dilihat Ini animasinya Sangat bagus sekali Ini adalah stadion Old Trafford Dari atas Dan ya Lihat itu Di daerah Kereta Api Disitu akan Diekspan Rel kereta api Penambahan tribun Ada disana Dan Dari sisi arsitektur Menurut gue Tidak terlalu banyak Berubah Bentuknya masih Tetap sama Dengan saat ini Old Trafford Dan ya Bisa dilihat Ini tampak Dari atas Sangat megah sekali Dengan Perluasan Ekspan Dari Old Trafford Di sisi Sir Bobby Charltonstan Yang memang Disitu ada Kereta api Ada Rel kereta api Dan bukan hanya itu saja Rel kereta api Ini juga bisa Dimanfaatkan Sebagai salah satu Akses masuk Ke stadion Dan ini menurut gue Cukup menarik Kalau gue bandingkan Dengan stadion-stadion Di Belanda Johan Cruyff Arena Kandang dari Ajax Amsterdam DeKalb Kandang dari Fire North Maupun Philips Stadium Di kota Eindhoven Kandang dari PSV Ini tidak terlalu Jauh Letaknya Dengan kereta api Dengan stasiun kereta api Dan ini sangat memudahkan Stadion-stadion lain Menurut gue Yang pernah gue kunjungi Seperti Alliance Arena Ini agak cukup jauh Jadi jalannya Juga agak lumayan Oke Langsung ke Opsi B Ini adalah Upgrade Jadi Old Trafford Ini di Upgrade Dari Sisi Arsitekturnya juga Dan tentu saja Dengan kapasitas Dan Ya ini Bisa dilihat ya Dari sisi atap Ini dirubah Dari sisi Luar Dinding luar Stadion Itu juga dirubah Menjadi Seperti ini Dan ini jelas Menurut gue Terlihat lebih Modern Dan Terlihat lebih Megah juga Tetap megah Lebih Simple Arsitekturnya Ciri khas Arsitektur Arsitektur Modern Menurut gue Dimana Lebih menekankan Ke penambahan Kapasitas Perubahan Atap Dan juga Sisi Luar Dari Stadion Dan menurut gue Ini terlihat Memang sangat Anggun sekali ya Dan Opsi Selanjutnya Apakah kita sudah Akan ke Opsi selanjutnya Ya opsi A Plus opsi B Ini merupakan Opsi C Berarti ya Yaitu adalah Expand Dan juga Upgrade Jadi Stadionnya Ini diperluas Dan juga Di upgrade Di expand Tentu saja Diperluas Kapasitasnya Tadi ya Sampai ke Kereta api Tempatnya Serbobi Charltonstein Dan Arsitekturnya Pun juga Demikian Bisa dilihat Itu Atap Dan juga Dinding Yang dirubah Arsitekturnya Dan menurut gue Ini juga Sangat Menarik Dan sangat Terlihat Sangat Megah Sangat Modern Juga Stadion Dari Manchester United Dengan Akses Juga Dari Rel Kereta Api Mungkin Akan Dinamakan Stasiun Manchester United Ini juga Sangat Menarik Sekali Dan Ini dari Sisi luar Stadion Sekali lagi Pelatarannya Ini menurut gue Terlihat Memang Sangat Megah Sekali Stadion Dari Manchester United Dan Dari atas Lokasinya Masih akan Tetap Sama Di lokasi Saat Ini Hanya Ada Pengembangan Akan Aja Pengembangan Dan Juga Perluasan Dan Opsi C Ini Juga Menarik Bagaimana Opsi C Ini adalah Rebuild Atau Pembangunan Kembali Old Trafford Nah Ini berarti Berarti Stadion Yang Saat Ini Akan Dihancurkan Dan Manchester United Di Lahan Di Sebelahnya Ini Akan Membangun Old Trafford Yang Baru Stadion Yang Total Baru Dan Bisa Dilihat Nanti Di animasinya Stadion Saat Ini Old Trafford Yang Saat Ini Akan Dipugar Mungkin Akan Dijadikan Lapangan Latihan Ataupun Juga Tempat Parkir Atau Mungkin Tempat Bertanding Dari Tim Muda Manchester United Ataupun Juga Tim Wanita Manchester United Jadi Ada Opsi A Opsi B Opsi A Plus B Dan Juga Opsi C Bagaimana Murso Bot Football United Ini Merupakan Animasi Yang Luar Biasa Dari Bondi Bot Bisa Dilihat Nanti Ada Di Deskripsi Gue Secara Ringan Amatiran Gue Lebih Memilih Opsi A Plus Opsi B Dimana Diekspan Dan Juga Diperbaiki Ditambah Juga Kapasitasnya Diperbaiki Arsitekturnya Karena Menurut Gue Dari Opsi A Plus Opsi B Tersebut Mungkin Dari Sisi Biaya Juga Tidak Sebesar Kalau Membangun Stadion Dari Awal Jangan Lupa Manchester United Atau Ser Jean Radcliffe Juga Harus Mencari Dana Tambahan Dia Punya Obsesi Ingin Membuat Wembley Of The North Dia Juga Memiliki Ambisi Bagaimana Final Piala FA Tidak Selalu Akan Di Wembley Lalu Turnamen Turnamen Bergensi Final Final Bergensi Ketika Ditujuk Inggris Tidak Wembley Of The North Stadion Yang Baru Dari Manchester United Gue Berpikir Serjen Radcliffe Tentu Saja Ineos Juga Butuh Suntikan Dana Gue Harapkan Tidak Dari Hutang Dan Dari Sisi Efisiensi Jelas Memperluas Memperbaiki Atap Dan Juga Arsitektur Luar Dari Old Trafford Ini Jauh Lebih Murah Dibandingkan Dengan Manchester United Harus Menghancurkan Old Trafford Yang Saat Ini Dan Membangun Old Trafford Yang Baru Walaupun Lokasinya Tidak Berjauhan Itu Menurut Gue Tapi Bagaimana Murso Buat Football Dari Opsi Komen Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Wr. Wb Thank you